selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati habis di siang itu oh gitu habis di rumput-rumput kapan hari juga ada tumpukan rumput disitu jadi saya jadikan satu oke oke kalau pasang disini masih tinggi gak? tadi sudah kecil pasangnya sudah kecil jadi besok itu sudah bisa lanjut kita ke belakang lagi bikin gulutan kesana ya iya beberapa hari sudah istirahat gak bisa ngerjain jadi cuma beberapa jam kita kerjakan untuk membersihkan rumput di padi itu oke terus besok baru bisa besok sekalian kita pakai mupuk bisa oh mupuk padi ini kan? mupuk yang kedua oke itu kan kapan hari tanamnya juga gak merata tumbuhnya jadi kita sulam yang sulaman itu agak masih kecil yang sudah duluan itu yang rimbun-rimbun itu sudah yang duluan ini gak apa-apa daripada gak tertanami kan? ini kok ada kayak 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 monyet ya pak ya disitu ya? iya ada monyet suaranya itu loh tadi ada orang yang dari arah sana itu mengejar monyet jadi monyet lari kesini oh ada yang mengejar? iya pakai anjing itu berburu mungkin ya itu lah saudara-saudaraku ya saya dengar di dalam situ iya ada tadi tapi gak sampai masuk ke sini disini ada orang yang menyatakan kabur ke sana nah ini tinggi sekali loh pak nanti kita pindah di belakang tinggi gak apa-apa tapi gak terlambat ya pak ini pak ya? kalau capen gak masalah kalau terlalu kecil nanti memakan ke piting itu loh tuan krepnya tuan krepnya itu aduh ya agak besar lah gak apa-apa nah saya lihat tadi apa pepayaan jeningan itu bagus sekali pak tinggi sekali yang disini iya yang sini yang tengah itu belum saya kasih pupuk itu nanti kita pupuk nanti sudah untuk merangsang tumbuh biar cepat oke nanti kita pindah-pindah ini juga nih kan itu gulutannya sudah kering tuh nanti kita benai kita rapikan langsung kita tanami ini nanti tiga macam jenis ini tiga macam jenis itu tamang yang ditanam dulu nah kayak ini nanti ditanam dimana? ini juga bisa nanti pindah di belakang ini terong lah terong saya pencarkan di polypad ya gak semuanya polypadnya terbatas oke jadi malah ya kayak gini nanti bisa dipindah pak di oke harusnya kayak gitu tohnya biar lebar oke pohnya biar raka biar kuat terus akarnya juga biar banyak jadi gak gak stres gitu loh oke kalau antisipasi mengatasi apa seter tingkat stres memang seperti ini ya pak ya dipisah-pisah seperti ini iya harus itu seperti itu kalau cabut tanam sempat stres ya tubuh tapi stres dulu kalau sudah gini kan kita tanam sama tanahnya kan oke jadi akar gak tergaguh nah seperti itu kita buka polypadnya kita taruh oke oke kayak tomat-tomat gitu besar gak masalah dipindah malah bagus ya pak ya iya malah lebih bagus kalau pindahnya agak besar oke mantap sekali kemungkinan tumbuh itu besar oke loh itu loh saudara-saudara kuya tumbuh lagi apa berbuah lagi itu pisangnya hehehe itu pisang ini kalau banyak sekali nih berbuah semua ini ada 6 6 kan ini ya kita hitung 6 6 jantung 6 jantung 6 jantung 6 jantung oh itu saudara-saudara kuya sana 2 sini 1 oke nah ini terus ini 2 ini pisang kepok ini oh ada 2 disitu disini ada 2 kita lihatin oke yang satu sudah bunga pisangnya sudah keluar yang satunya yang satunya mau keluar sudah mulai muntum-muntum itu yang sebelahnya bentar-bentara nanti jadi sekali dua ini berjajar nanti oke mantap lah saudara-saudara kuya kayak besar amat ya pak ya besar itu kalau kepok itu nanti sampai bawah sini enggak 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 kalau sampai bawah sini ya enggak 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 terus ada beberapa terong yang sudah saya taruh disini oke pertumbuhannya bagus pak oh pertumbuhannya bagus ini oke nah itu pertumbuhannya oh terong ini oh kok terong apa ya terong oh terong ya oh iya ini bagus sekali saudara-saudara kuya ya itu pertumbuhannya padahal ini di pinggir jalan ya pak iya di pinggir jalan loh saudara-saudara kuya ya itu pencaran dari penyemaian yang sana kita coba pindah disini oh coba dipindah disitu tapi misal nanti kalau dipindah disitu yang di polypeg itu bisa gak kira-kira di sana tuh kalau di sana kita harus pakai dasaran abu dulu pak oh susah gitu ya dikasih dasaran abu oke baru kita tanam itu oh jadi kalau untuk netralisir keasaman oke kalau gak ada kapur pertanian ya abu bakar sisa-sisa bakaran itu lho kita kapan hari kan gua bakar-bakar disana jadi kita taruh disini untuk dasarannya oke tapi tubuhnya kan bagus kan oke emang begitu mantep mantep nah kalau ada kotoran kayak kotoran ayam ini cabai apa ini pak cabai hijau cabai hijau cabai hijau cabai hijau oh yang anu itu yang bijinya yang buahnya pendek-pendek daunya itu kan cabai putih itu oke ini cabai hijau oh ini cabai hijau satu dua tiga empat lima ada lima ya ya dengan dari mana bibitnya pak bibit dari itu cabai yang merah itu kita beli di warung kita coba oh taruh di beberapa poliped itu varietas ngawur itu hahaha gak banyak tubuhnya ada kemarin yang tanaman yang ngawur itu yang mana pak di sini pak ini yang mana bukan ada lagi yang tanaman yang unik kemarin hahaha sudah saya pindah sudah jalan pindah ada tiga ada tiga tiga pohon itu itu kalau nggak salah itu labu labu panjang itu pak di oh sudah jalan pindah ya kemarin kan di sini pak ya di sini oke oke kemungkinan ini kalau saya lihat labu panjang oke gitu oh iya ini 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 ada tiga dari sini enak kelihatan ini ini nanti kita pakai penyangga ini loh saudara-saudaraku pakai tiang nah itu labu untuk sayur itu loh oh iya ini juga kelihatannya kayak gitu ini yang lebih pas kelihatan ini nah ini labu sayur ya pak ya iya kalau daunya mirip-mirip labu yang bulat itu ya labu yang kuning bulat oke mirip-mirip itu tapi kayaknya ini labu sayur ya labu sayur labu sayur jendengan kemarin bibitnya dari mana itu pak hehehe minta di warung kapan hari oh tiga cuma minta empat biji ini biji apa yang punya enggak tahu anak ya entah pak coba tanam nanti tumbuhnya kayak apa nah kayak mentimun agak besar sebesar apa ya kalau labu yang bulat itu besaran bijinya ini agak kecilan hmm setelah saya beteng enggak taunya tumbuhnya kayak gitu kok kayak anu ya oh berarti labu sayur yang panjang itu daunnya seperti ini loh pak kayaknya mirip-mirip tapi ini ada guratan putih-putih kan iya tapi kalau apa timun ini kasap gitu ya pak kasap kasap kalau labu ya juga kasap kasap juga ya pak ya iya hmm mirip-mirip oke oke mantap ini jodoh-jodoh ya nah ini pas hari diaya nanti bisa dipotong ini pak selamat ini ini sudah tua ini mungkin sudah tua kan ini pak sudah tua itu kan hampir masak itu tuh di sang sampai di sangga tiang gini loh seru-seru ini kapan hari sudah dipesan itu bang ripal oh sudah tolong pak selamat jagakan itu pisang oh gitu kalau beliau kita jaga enggak ternyata beliau nya belum beberapa hari ini tidak hadir ke sini tidak datang enggak katanya beliau nya sakit oh sakit sakit itu amandel jadi pak bawaannya amandel itu kan di badan itu panas oh sakit semua betul panas dingin itu kapan hari kita telepon tadi malam saya sakit pak kenapa amandel badan saya terasa panas ya begitu sama itu pak kalau amandel memang kalau sudah puncak sakit semua badannya itu panas ya mudah-mudahan cepat sembuh ya mudah-mudahan cepat sembuh kita doakan dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya dengan keadaan yang sehat bang ripal kalau yang di sini sudah dipesan lagi ini pak tidak ada ini akan ada dua dua tandan kan di sini oh iya itu siap-siap satu terus satunya sana oke ini kira-kira jenengan siap-siap ini pak kok dikasih kayu seperti ini iya biar tidak kan pohonnya pendek pohon pendek itu biasanya misalnya besar terus berat kan oke jadi pohonnya nggak enggak enggak kuat jadi kita harus pakai tonjok seperti ini ini barangkali ada yang mesan sadar-sadar pisang apa namanya ini enggak sama kok ini enggak tahu ini pisang apa ini enggak sama enggak sama seperti itu bukan cavendish ya pak bukan ya entahlah cavendish itu panjang iya tapi kok pendek gini gini pendek kan iya bukan tapi ini pendek terus itu agak panjangan yang sebelahnya oke ini mungkin sebentar lagi juga berbuah ya pak oh yang itu kayaknya loh kalau lihat postur batangnya ini terus ini sudah mulai membesar oke ini mungkin mau buah juga gitu ya ciri-cirian ya jadi batangnya seperti apa tadi istilah jauhnya apa hamil ya oke kalau pupusnya itu nanti tidak menjuntai panjang oke cuma pendek berarti sini sudah mau mau keluar mau keluar bunganya lagi oke seperti itu jadi ya saya bersyukur juga beberapa pohon pisang disini banyak yang mulai maunya berbuah bersamaan yang ini kan baru kan pak baru semua ini baru loh ini saudara ku ya ini baru kita tanam baru jadi sangat cupur sekali loh saudara-saudara ku kalau disini untuk di eh tanamin seperti eh pisang seperti ini ini pisang ambil dari samping sini iya ini dari sini dari sini oh itu pindah ke situ saya pindah ke sini oh gitu ini seru-seru campur mancing disini enak loh pak ini pak hahaha iya kalau bawa pancing betulnya tadi pak Diki nunggu berbuka puasa oke kita memancing disini ngabuburit loh mencari hiburan ya banyak ikan disini oke biasanya ikan apa disini disini ikan ikan itu lah pak gak akap sembilan 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 sama baung ikan gabus ikan gabus iya terutama itu hahaha itu yang paling ano yang paling apa ya tempatnya disini oke oke luar biasa saudara-saudaraku kita sore hari bisa melihat lokasi pak selamat seperti ini bagus sekali dan kemarin sempat ada gunung ya saudara-saudaraku bukan gunung itu kemarin tuh kalau disini nah tak lihat kan itu bukan gunung ini gumpalan itu lah apa awan itu loh hahaha kayak gunung enggak dikira kemarin itu gunung enggak ada gunung yang jauh ada di sebelah mana ya kapan hari kan kita juga pernah lihat enggak tapi jauh sekali enggak jadi berapa kilometer enggak loh bagus sekali kan sore hari bisa sini datar enggak ada pegunungan enggak 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 mantap kita mau bersihkan yang pinggir disini juga masih belum sempat pak di yang mana ini pembatas itu ini nanti kita tebas 2 meter lah oke biar untuk apa bedakan sawah kita lahan kita terlihat batasannya dan terlihat gitu terlihat rapi oke oke nah besok kita mulai lanjut itu cangkul lagi oh besok mulai cangkul lagi disana itu iya iya pasangnya kecil oke oke tapi juga kita manfaatkan waktu yang ada untuk bersihkan rumput padi oke biar enggak mengganggu kemarin oke oke selamat ya nanti kita ngobrol disana jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini mudah-mudahan pancendengan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam mencari sadampangan pancendengan dan eh pokoknya jaga kesehatan ya saudara-saudara ku ya saya berterima kasih kepada siapapun yang sudah subscribe dan eh menyebarkan video atau yang biasanya saya bikin menyebarkan informasi ke media ke media sosial pancendengan dan mudah-mudahan jendengan diberikan rezeki yang melancar dan melimbar amin ya rabbalah amin sekian saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan subscribe youtube kami dan sebarkan video ini masumberan meng yang ngabarkan